update dalam kasus hubang Hai hai sobat semuanya sebelum lanjut ke video mohon luangkan jari kamu untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian semua enggak ketinggalan info update seputar kabar hangat sekaligus update dari kasus subang untuk seluruh masyarakat tetap simak video dari channel gosip seleb ini lanjutan pihak berwenang cari pelaku perampasan nyawa namun tidak sedikit publik mengaitkan dengan urusan hal mistis atau klinik Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu merupakan ibu dan anak yang tewas dibunuh di kampung Ciseuti Jalan Cagak Subang pada 18 Agustus 2021 lalu kini ulama asal Cirebon Buya Yahya menjawab pernyataan sebagian publik yang menganggap Gentayangan ada sebagian orang menganggap jiwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Gentayangan termasuk berdasarkan tayangan di beberapa channel YouTube terutama di bulan September dan Oktober 2021 ini terkaitnya dengan pernyataan apakah roh orang mati dibunuh maupun bunuh diri akan Gentayangan Buya Yahya menjelaskan antara nasib jiwa orang mati karena dibunuh dan bunuh diri menurut ulama tersebut memiliki perbedaan nasib antara jiwa orang yang dibunuh dengan yang bunuh diri kalau ia orang dibunuh atau terbunuh akan mendapat nikmat tetapi kalau bunuh diri roh orang tersebut mestinya mendapatkan siksa ujar Buya Yahya dikutip gosip seleb dilansir deks jabar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang diketahui menjadi berkembang ke hal-hal gaib atau mistik dilakukan sejumlah orang ada juga beberapa orang mengatakan berniat membantu mencari pembunuh ibu dan anak di Subang itu dengan cara gaib atau mistik namun ada sebagian kalangan masyarakat yang bingung atau masih percaya bahwa roh orang mati tidak wajar seperti dibunuh atau bunuh diri akan Gentayangan dan lokasi bekasnya menjadi objek seram semoga jiwa kedua korban ibu dan anak di Subang bisa diterima di sisi Allah sebenar wa ta'ala dan pelaku segeralah ditangkap semoga mendapat ganjaran yang setimpal terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa tinggalkan like serta komennya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.